Hai bun welcome back to my channel Mami Valen ever jangan lupa subscribe ya dan diaktifkan juga tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video selanjutnya dari channel ini Oke kita langsung aja ke resep kita kali ini di video kali ini saya mau berbagi resep MPAC untuk usia 12 bulan ke atas menunya MPAC ayam kentang kuah santan ini cocok sekali untuk menambahkan berat badan anak ya bun dan menu ini yang pastinya anti GTM ya bun Oke sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya ya di sini saya ada daging ayam gilingnya saya memakai daging ayam giling karena nanti memudahkan si kecil mau makannya ya bun nah ini daging ayam gilingnya selanjutnya di sini saya ada satu kotak tahu ya ini sudah saya potong-potong juga selanjutnya ada satu buah kentang nah dan ini juga ada setengah buah wortel ya selanjutnya untuk bumbu aromatiknya di sini saya ada tiga siung bawang merah ya bawang merahnya ini sudah saya parut dua siung bawang putih juga sudah saya parut ada ketumbar bubuk kunyit bubuk dan juga ada garam kaldu ayam bubuk boleh diganti kaldu jamur bubuk ya lada bubuk gula putih ya selanjutnya ya di sini ada sereh serehnya ini sekitar 5 cm ya ini sudah saya geprek ada daun salam daun jeruk ya satu lembar di sini saya juga pakai santannya untuk lemak tambahannya dan untuk menumis di sini saya pakai unsalted butter ya ini sekitar satu sendok makan nah ini resep lengkapnya ya boleh disimpan ini untuk daging ayam gilingnya di sini kita akan tambahkan sedikit air ya supaya nanti saat dimasak daging daging gilingnya ini daging ayam gilingnya ini tidak mengkumpal ya mam nah ini cara memasaknya sangat mudah ya pertama kita panaskan atau kita lelehkan ya unsalted butternya di sini saya pakai unsalted butter karena rasa nanti masakannya itu lebih enak ya Bund Bunda boleh kok pakai minyak ya Nah ini kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya kita tumis sampai tercium wanginya ya Nah kemudian jangan lupa ditambahkan serai daun salam dan daun jeruknya ya kemudian kita aduk-aduk kembali ya sampai semua bahannya tercium wanginya ya Nah ini sudah wangi sekali ya selanjutnya kita masukkan daging ayam gilingnya nah ini dagingnya kita aduk-aduk masak sampai daging ayamnya berubah warna ya kalau sampai berbutir-butir ya seperti ini nah selanjutnya kita masukkan kentang dan wortelnya aduk-aduk sebentar ya sampai layu nah kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk tahunya ya selanjutnya kita masukkan airnya ini airnya sesuai selera ya kalau mau kuahnya banyak boleh airnya ditambah ya ini saya masukkan sekitar 400 miliar selanjutnya kita masukkan bumbunya nah ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan ini kita akan masak sampai semua bahannya matang ya dan bumbunya meresap nah ini kita tutup saja supaya matangnya merata nah ini sudah menyusut ya airnya sudah tercium juga wangi dari bumbu-bumbunya ya wangi sekali nah kalau sudah seperti ini boleh di cek rasa ya bun kemudian untuk yang terakhir kita tambahkan santannya ya ini santannya saya pakai santan instan ya dua sendok makan kalau bunda mau pakai santannya murni dari kelapa parut bisa bisa ya nah ini kita aduk-aduk sebentar ya sampai santannya mengental nah ini sudah matang semua bahan-bahannya juga sudah matang wow warnanya juga cantik ya bun oke ini kita langsung saja sajikan nah sudah jadi deh resep kita kali ini ayam kentang kuah santan cara membuatnya sangat mudah kan bun dan bahan-bahannya juga yang sehari-hari tersedia di dapur kita ya bun nah sekarang bunda bisa membuatnya sendiri di rumah ya untuk si kecil wow ini menu yang sangat cocok untuk menambahkan berat badan anak kita ya bun ini cocok sekali dimakan dengan nasi lembek ya ini kita coba kentangnya wow kentangnya juga empuk sekali ya bun jadi ini semua bahan-bahannya tuh sudah matang merata ya bun walaupun teksturnya terlihat besar-besar tapi ini sangat lembut ya bun semua bahan-bahannya sudah matang nah untuk yang suka dengan videonya boleh di like ya bun jangan lupa di komen juga ya untuk video ini dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya juga ya di channel ini oke sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati